Oke Brother, I will take my PIN Google AdSense to Post Office. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian, untuk kali ini video saya adalah akan menjemput PIN ke kantor pos Kabupaten Nganjuk ya. Jadi setelah lama dikirim dari tanggal 20 eh maaf tanggal 19 November 2021 sampai ada dua kali atau tiga kali update Instagram itu belum ada dan saya sempat request ulang sebanyak dua kali ya jadi dikirim pertama tanggal 19 November kemudian tanggal 13 Desember saya request PIN pertama belum datang lagi tanggal 11 Januari 2022 saya request PIN kedua dan pada saat update Instagram di kantor pos ya saya lihat pada tanggal 7 tanggal 7 Februari 2022 itu sudah tercantum nama saya ya di daftar penerima Google AdSense namun baru akan sempat diambil hari ini tanggal 15 Februari 2022 semoga lancar nanti sedikit akan di itu ya perjalanan ya lumayan jaya dari sini ada seter 25 km mungkin nanti diantar motor sama dilanjut dengan naik angkutan umum karena motornya tidak berani ke jalan raya gitu ya ya gitu kita ikuti langkah-langkah untuk menjemput PIN ke kantor pos Kabupaten Nganjuk semoga lancar Oke Brother I will take my PIN AdSense PIN Google AdSense to pos office let's go Come on Come on Come on Come on Assalamualaikum 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 extra 2 Tu Nah, ini perjalanan akan segera dimulai karena saya sambil mengambil gambar saya dibonceng oleh istri saya jadi yang menyetir adalah isri saya saya di belakang nanti sambil merekam sepanjang perjalanan itu mapnya adalah seperti itu jadi harus memutar kalau di Google itu ada jalur yang lurus itu salah ya karena itu kalau jalan kaki atau pas musim paroh bisa dilalui kalau kalau pas hutannya banyak tubuhan tidak bisa dilalui jadi kami harus menempuh dari perjalanan ini di awal dari rumah ya jalan yang cukup rusak ini dari rumah sampai ke jalan yang agak besar itu menempuh kurang lebih hampir dua kilometer yang jalannya rusak seperti ini melewati perkampungan sedikit dan nanti di sawah-sawah ya melewati sawah-sawah harus berhati-hati karena banyak jalan berlubang dan kalau habis ujian itu ada yang tergenang air di beberapa tempat tampak di sebelah selatan itu adalah gunung wilis yang sedikit tertutup awan kalau pas cuacanya cerah gunungnya bisa terlihat menjulang tinggi ini karena posisinya banyak mendung atau awan jadi hanya kelihatan sedikit gunungnya ini bisa disaksikan jalannya rusak seperti ini di kiri kanannya ini adalah tanaman padi yang mulai menghijau ini ada juga yang ditanami jagung ya selain tanaman padi ada juga tanaman jagung ini kami masih melewati jalan yang rusak seperti ini tapi tetap harus disyukuri ini pernah diaspal tapi karena dilewati truk bermuatan berat dulunya jadi rusak seperti ini ini anak-anak sekolah ini berjalan kaki sejauh tiga kilometer ya dari kampung saya ke sekolahnya kadang dijemput kadang juga jalan kaki kalau berangkatnya mereka diantar pakai motor tapi waktu pulangnya kadang orang tuanya sebut jika diantar mereka jalan kaki sendiri karena bersama-sama ya asik juga jalan kaki bersama-sama ya ini kami sudah hampir sampai ke jalan provinsi jalan provinsi jalan jalan provinsi 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 j melewati hutan-hutan ini kapura perbatasan kampung kami ini mulai perjalanan untuk menuju ke arah Hai wilangan itu ada pom kecil ya ini di kanan kirinya masih berupa sawah dan ini mulai memasuki hutan yang sebelah kanannya ada hutan sebelah kirinya masih sawah dan ada kampung lagi ya kampung terakhir di desa Sudimoro Harjo ini ya di samping kiri ini dah kampung sedikit dan selanjutnya nanti memasuki hutan yang memasuki wilayah hutan dua telah perbatasan selamat jalan selamat jalan di desa Sudimoro Harjo ini sudah memasuki wilayah hutan dan punya sebelah kanannya itu wilayah perhutani yang ditanami oleh masyarakat sekitar ditanami tanaman-tanaman pangan seperti jagung dan lain-lain lain-lain ini kami melanjutkan perjalanan cukup jauh nih ya ini sekitar ada jalan di tengah hutan ini kurang lebih ada lima kilometer yang jalan seperti ini dari kochi sudah ber addict sedikit 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 selamat menikmati nah ini jalannya juga pusat sudah hampir sampai ke arah alternatif ke wilayah ada jalan pokok karena lanjut sebelah barang tempatnya adalah perbatasan antara yang lanjutkan kurang lebih 500 meter atau satu kilometer di kiri perjalanan kami keadaan sungai dan terpaksa dengan wilayah Kabupaten Madiun menunjukkan jalan itu adalah ke arah desa nampu-desa nampu itu kecapatan kemarang dan disini ada warung di tengah hutan warungnya kemudian ini sudah hampir memasuki desa Ngapikiro kecamatan nanti ada sawah ada kampung ada sawah ada kampung kurang lebih jarak sampai ke wilayahnya nanti menempuh atau hampir kurang lebih enam atau tujuh kilometer nanti saya singkat ya karena nanti sampai ke wilayahnya saya ganti angkutan umum ya diantaranya sampai ke wilayahnya kemudian melewati jalan nasional kami atau saya nanti naik angkutan umum atau naik kol ini masih sampai Pasar Ngapikiro di kanan ini adalah bedak di Pasar Ngapikiro selanjutnya saya melanjutkan perjalanan naik kol ini ya nanti sampai ke kantor pos lanjut di kantor pos lanjut naik angkutan umum ini seles вполне sekitaris di kantor pos lanjutnya di kantor pos lanjutkan di T ganhar sulk taut empat jangan lupa luas yang guilty tautan ini call atau kedahanmu yang mulai berjalan nanti ada masjid hilangan yang dulu saya biasa dia pernah jualan di halaman masjid-masjid hilangan yang cukup rame banyak musafir yang berhenti shalat itu kalau pas waktu-waktu shalat ini sudah melewati jalan nasional jalan penghubung dari Surabaya ke Jakarta ya oke guys ini sudah selesai di kantor pos nanti saya akan masuk tapi tidak saya dengan mungkin ya ya ini di dalam kantor pos saya hanya ambil foto selfie di depan customer service-nya jadi tidak buat video hanya berfoto aja nih sudah saya ambil pin Google Adsense atau surat cinta dari Google sangat bersyukur sekali setelah lama menunggu datang juga oke guys ini pin Adsense sudah saya ambil semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh